Intro Libur Natal dan Tahun Baru, PT. KI Daob Dua Bandung telah mencatat sebanyak lebih dari 48.000 penumpang berangkat saat puncak arus mudik, yaitu terhitung sejak tanggal 21 hingga 24 Desember 2023. Hal tersebut dikatakan oleh manajer humas Daob Dua Bandung. Selain itu, tiket yang disediakan sebanyak 252.000 tiket, terus 31.811 tiket, dengan tujuan Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Blitar. Rata-rata per hari peberangkatan penumpang sebanyak 12.000 hingga 13.000 pemudik, baik di stasiun Kiaro Condong maupun stasiun Bandung. Dibandingkan hari normal, kenaikan di libur kali ini mencapai 40 persen. Penggunaan jasa kereta api ternyata masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk menghabiskan liburan di kota tujuan. Hari keempat kita melaksanakan posko Nataro yang dimulai tanggal 21 sampai hari keempat kita sudah terjual sebanyak 131.811 tiket. 56 persen dari ketersediaan tiket yang disiapkan selama Nataro sebanyak 252.552. Seperti diketahui, para pemudik libur Nataro wilayah timur seperti Yogyakarta, Solo, Surabaya, masih menjadi primadona bagi para pemudik di liburan Natal dan Tahun Baru 2024. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Terima kasih.